Di Cangga 6-9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Diperkirakan 129.000 hingga 246.000 jiwa melayang saat itu. Saat itu Jepang benar-benar tak berkutik. Ia kalah dari semua lini. Salah satunya adalah terkait biaya perang tentaranya yang sedang menjajah Indonesia. Jepang menyerah terhadap sekutu di Cangga 15 Agustus 1945. Saat itu ada rasa khawatir yang menyebar di hati para tentara Jepang tentang bagaimana nasib mereka. Lalu Jepang dan Belanda membuat kesepakatan untuk menjaga kedamaian dan ketertiban di Indonesia. Sepanjang mereka masih berada di Indonesia. Karena kekelahan Jepang saat itu membuat ketua komisi perencanaan Jepang yang bernama Redkol Akiranomura menjadi gelisah. Ia berpikir keras bagaimana caranya memberi makan 100.000 pasukan Jepang yang ada di Indonesia. Terutama di Pulau Jawa. Karena saat itu tak mungkin mereka mengharapkan dana kucuran dari pemerintah pusat setelah kekelahannya yang mereka alami. Apalagi di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno menemui Jendral Nishimura. Soekarno mau memproklamirkan kemerdekahannya. Dalam pertemuan ini disaksikan oleh Kapten Hiro Shinakamura sebagai penasehat Jendral Nishimura. Mereka menentang keputusan itu. Namun Soekarno dengan gagah mengabaikannya. Kita semua tahu di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Sementara Akiranomura pusing memikirkan bagaimana nasib 100.000 tentara Jepang yang ada di Indonesia. Dan bagaimana cara mereka bisa makan. Akiranomura kemudian mendiskusikan hal ini dengan bawahannya yaitu Kapten Hiro Shinakamura. Yang juga ikut dalam pertemuan antara Soekarno dan Jendral Nishimura. Tiba-tiba Hiro Shinakamura teringat sesuatu. Ia ingat sewaktu ia bekerja sebagai asisten residen di Cirebon. Namun karena adanya pemberontakan di Indramayu saat itu Hiro Shinakamura ditarik kembali ke kem Jepang yang ada di Tanah Abang, Jakarta. Dari perkiraannya sewaktu di Cirebon inilah Hiro Shinakamura tahu banyak. Kalau seluruh emas dan perhiasan yang dikumpulkan di distrik Cirebon serta seluruh emas yang ada di Pulau Jawa dikirimkan dan dikumpulkan ke kantor pegadaian di Jalan Keramat No. 7, Jakarta. Maka dari itulah Akira Nomura menyuruh Hiro Shinakamura untuk menjalankan misi rahasia yaitu untuk mencuri seluruh aset pegadaian yang ada di Jalan Keramat No. 7, Jakarta tersebut. Namun yang jadi masalahnya adalah bagaimana caranya agar seluruh aset tersebut bisa keluar dari kantor pegadaian tanpa diketahui orang. Rencana pun disusun. Waktu itu karena semua mata akan terfokus memandang ke Jalan Pegang Saan Timur di mana membacakan proklamasi, pikirnya pasti kantor pegadaian saat itu akan sepi. Dan pada saat itulah kesempatan bagus untuk mencuri seluruh koleksi yang ada di pegadaian. Keesokan harinya Akira Nomura bersama Hiro Shinakamura muncul di Jalan Keramat No. 7. Mereka bersama dengan dua truk datang memasukkan kantor pegadaian tersebut. Di sana waktu itu ada lima karyawan pegadaian dan dua orang serdadu Jepang. Aksinya sangat rapi. Bahkan seluruh karyawan pegadaian pun ikut membantu Hiro Shinakamura dan Akira Nomura untuk packing semua emas yang ada di kantor pegadaian tersebut. 960 kg emas atau 1 ton kurang 40 kg dalam berbagai bentuk ada emas batangan, gelang, kalung, anting, dan bahkan gigi emas juga ada. Juga berlian dan batu permata lainnya. Dan juga uang sejumlah 250 golden java bank dan koin perak semuanya dimasukkan ke dalam koper besar. Namun karena kopernya penuh sebagian ada yang dimasukkan ke dalam dus dan keranjang sampah. Lalu diangkut dengan truk tersebut ke kantor Akira Nomura yang ada di Koningsplan yang sekarang menjadi lapangan banteng di Jakarta. Rencana selanjutnya Hiro Shinakamura ditugasi oleh Akira Nomura untuk membagi harta jarahan ini menjadi lima bagian atau kurang lebih 200 kg per satu bagiannya. Yang selanjutnya akan dikirim satu ke camp Jepang yang ada di Tanah Abang dan empat camp Jepang lainnya yang ada di Bogor. Akira Nomura pun pulang sementara Hiro Shinakamura lanjut mengerjakan pembagian ini. Kebanyakan perhiasan dimasukkan ke dalam amplop coklat. Pekerjaan ini sangat menyita waktu. Sehingga Hiro Shinakamura berpikir untuk melanjutkan pekerjaannya dipindah ke rumah di Vilalan yang sekarang menjadi jalan cendana. Tapi Nakamura juga tentu izin dulu ke atasannya yaitu Akira Nomura. Namun karena tak berhasil menghubungi Akira Nomura, maka Hiro Shinakamura pun langsung membawa semua hasil jarahan tersebut ke rumah di Vilalan yang ternyata rumah tersebut merupakan rumah seorang perempuan simpanannya yang bernama Karlawo. Sedikit informasi, istrinya Hiro Shinakamura yang asli di Jepang tentu saja tidak tahu kalau Hiro Shinakamura punya simpanan di Indonesia bahkan dari hubungan ini mereka punya satu orang anak. Sedikit info lagi, Karlawo ini dulunya merupakan seorang janda dari Gerard Wolf. Mereka memiliki satu anak, tapi Gerard Wolf dinyatakan meninggoy saat ditugasi perang ke Bima. Sehingga Karlawo pun menjadi janda dan untuk bertahan hidup, Karlawo menjadi simpanannya Hiro Shinakamura sampai punya anak. Tapi Karlawo bukan sembarang simpanan, karena Karlawo pernah ikut memimpin organisasi Nigo bersama dengan beberapa orang menentang kemerdekaan Indonesia. Sedikit info lagi tentang Nigo. Nigo adalah sebuah organisasi gerakan India-Belanda yang merencanakan untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Kembali lagi ke harta Hiro Shinakamura. Tiba-tiba Hiro Shinakamura harus kembali lagi ke kem yang di Tanah Abang. Tapi masalahnya, harta belum selesai dibagi-bagi. Maka Hiro Shinakamura pun menyuruh agar Karlawo yang melanjutkan pekerjaannya. Karlawo pun setuju, ia mau membantu Nakamura. Tetapi dengan syarat, ia minta mendapat jatah. Awalnya Hiro Shinakamura ragu. Namun pada akhirnya, Nakamura pun setuju. Lalu Nakamura pun balik ke base campnya yang ada di Tanah Abang. Dan Karlawo melanjutkan pekerjaannya. Ada satu hal yang Hiro Shinakamura tidak tahu dan juga jadi pelajaran buat kita semua. Yang namanya perempuan simpanan, sebagian besar tak bisa dipegang kesetiaannya. Karena ternyata Karlawo ini juga punya simpanan orang lain, yaitu bernama Bram Rockens. Jika Hiro Shinakamura datang ke vilalan, Karlawo tentu menemani Hiro Shinakamura. Namun ternyata, jika Nakamura pergi, maka yang datang adalah Bram Rockens. Jadi pada saat Bram Rockens datang, ia tahu kalau Karlawo sedang bagi-bagi barang jarahan. Lalu Rockens pun membantu Karlawo. Dan diperkirakan, Rockens berhasil mengantongi 155 kg emas dan juga beberapa uang golden. Setelah itu, Rockens pun pergi meninggalkan Indonesia dan menghilang. Dan sampai sekarang pun tidak diketahui jejaknya entah di mana. Keesokan harinya, Hiro Shinakamura membawa uang lagi 200 ribu golden. Uang itu katanya untuk dibagikan ke camp yang ada di Bogor. Lalu beberapa minggu kemudian, Hiro Shinakamura datang lagi membawa beberapa perak batangan. Satu hari, Hiro Shinakamura mendengar kalau ada perampokan di dekat rumahnya. Hal ini membuat Hiro Shinakamura menjadi takut. Kalau-kalau rumahnya yang kerampokan dan seluruh hartanya menjadi habis. Karena itulah, Hiro Shinakamura mengubah rencananya. Untuk menyebarkan saja seluruh harta karunnya itu ke berbagai tempat. Maka Hiro Shinakamura memutuskanlah untuk membawa sebagian perhiasan dan uang ke teman yang ia ketahui bernama Ong Wisun. Ia merupakan sahabat dekatnya. Dan Ong Wisun pun segera menyimpan semua barang jarahan tersebut di antara spare plat mobil di tokonya. Kesimpulannya, aksi Nakamura ini berjalan lancar. Tak ada satupun yang mengendusnya. Sebab banyak orang yang sibuk mengurusi kemerdekaan di saat itu. Praktis, harta tersebut membuat Nakamura dan Karla bisa hidup tenang di Indonesia dan kaya raya. Akan tetapi, semua berubah total akibat ulah Karla. Setelah punya harta, gaya hidup Karla langsung berubah. Dia menjadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta. Ketika sikap itu ditunjukkan Karla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris waktu itu menjadi curiga. Terlebih, Karla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota organisasi gerilya Hindia Belanda atau NIGO. Intel itu heran soal asal usuh harta Karla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu semua hasil curian. Sayangnya, intel tersebut bukan yang melaporkan, tapi malah ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Diketahui, keduanya mengambil 20 kg emas hasil curian tersebut. Akibat ulah Karla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal yang melibatkan tentara Jepang. Semua ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintahan Belanda yang menduduki Jakarta. Akhirnya, Hiroshi Nakamura, Karlawop, Nomura Akira, dan dua intel lainnya ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah. Menurut koran Het Dagblad, ini merupakan koran Belanda, di tanggal 24 Juni 1946, Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Hiroshi Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka sembilan koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta. Akibat terbukti terlibat dalam perempokan itu, keempat tersangka resmi ditahan. Hiroshi Nakamura mendapat hukuman paling berat, sedangkan Karlawop dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya. Pusai kasus itu terbongkar. Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta golden saja, sedangkan sisanya tak jelas kemana. Ada yang menyebut Hiroshi Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat kepergoh polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti, sisa keberadaan emas tersebut sampai sekarang tak diketahui. Entah di mana. Sekarang, 79 tahun telah berlalu. 79 tahun, Indonesia telah merdeka. 79 tahun, sisa kiwintalan emas pun belum ditemukan. Laib, entah di mana. Sumber dari berbagai berita mengatakan, Hiroshi Nakamura menyimpannya di berbagai tempat. Ada yang di Merotai, Hamaera, Jakarta, Bogor, dan lain sebagainya. Entahlah. Terima kasih telah menonton!